Wakil Ketua DPRP Kota Jambi Naim melaksanakan reses tahap 1 di daerah pemilihannya yang berada di Jambi Selatan dan Kecamatan Palmerah, Jumat sore 29 November 2024. Kegiatan reses ini dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihan dan ini merupakan yang pertama kali dilakukan pasca dilantik menjadi anggota DPRP Kota Jambi periode 2024. Berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Wakil Ketua DPRP Kota Jambi ini turut disampaikan dan diterima dengan baik oleh Naim yang salah satunya mengenai persoalan jalan di lingkar selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 29 September saya baru saja melaksanakan reses yang pertama untuk DPRP 2025. dan Alhamdulillah ini kegiatan yang kita laksanakan di luar gedung untuk menyerap daripada aspirasi masyarakat. Banyak sekali tadi sebelum kita mulai kegiatan senam jantung sehat, kita mengantukkan banyak jawab dan menyerap segala aspirasi masyarakat. Banyak sekali yang kekurangan terutama di ukuran lingkar selatan, terutama sekali terkait masalah drinasi dan jalan. Mungkin sekarang infrastruktur di lingkar selatan sudah mencapai 70%. Alhamdulillah nanti di 2025 kita sudah masukkan untuk program Slembang dan kegiatan daripada pokok-pokokok DPR. Insya Allah nanti di 2025 kita doakan semua misat realitasi. Dan Alhamdulillah juga reses kali ini dihadiri oleh Pak Lura, serta Babin Kantik Mas, serta para Ketua RT dan Ketua Forum RT Lingkar Selatan juga hadir. Alhamdulillah untuk sehat masyarakat dan kita mengandalkan senam jantung sehat. Insya Allah kita selalu bersinergi dan berkolaborasi nantinya dengan pemerintah kota untuk pembangunan kota Jambi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga aturan lingkar selatan. Mohon maaf apabila dalam kegiatan reses ini terdapat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya hiri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kota Jambi bahagia. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD PAN Kota Jambi, Paulana, yang turut memberikan support dan sepangkat kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jambi. Saya diundang oleh saudara saya, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pak Lura, yang mengadakan reses di RT 14 dan 15 di Ketua Jambi Selatan. Reses merupakan tugas konstitusi Dewan-Dewan untuk melihat langsung dan mendengar rakyat. Hari ini juga membiak kami kebahagiaan dari warga rakyat. Selesai melaksanakan reses tahap pertama, masyarakat yang hadir turut melaksanakan senam sehat bersama-sama. Kau tak mau, kau tak mau lagi kau tinggal.